Nah bagi Anda yang hendak berlibur ke Belitung, tak ada salahnya mencoba wisata yang berbeda. Di sana terdapat bekas pertambangan timah yang ternyata menyimpan keindahan halam perut bumi Belitung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di I News Malam. Akhirnya saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Belitung dikenal dengan keindahan gegusan pantainya yang menakjubkan. Namun ada satu hal lagi yang menarik dari Belitung nih, yakni wisata menjelajahi perut bumi Belitung. Belitung mempunyai potensi sumber daya alam berupa timah. Sejak zaman Hindia Belanda banyak dibuka lokasi pertambangan timah di Pulau Belitung. Saat ini beberapa bekas lokasi pertambangan tersebut dijadikan tempat wisata oleh pemerintah setempat. Nah, kali ini Albert dan Ledis akan mengajak Anda menyusuri goa bekas penambangan timah. Halo. Mas. Apa nih mas? Halo. Saya Albert. Halo. Bekas penambangan timah. Ladis. Apa? Ini apa? Bekas penambangan timah. Tunggu berapa nih? Ini ditinggal udah sekitar 16 tahun. Berarti ada lampu merah dalam, berhenti dulu apa gimana? Tetap di travel adik. Tanpa batas. Saat memasuki goa, kita harus berhati-hati ya, karena jalanannya sangat licin. Kandungan mineral di dalam goa masih cukup melimpah, jadi air yang jatuh ke permukaan goa membuat akses jalanan menjadi sangat licin. goa ini memiliki lima tingkatan kebawah dan setiap levelnya mempunyai ketinggian sekitar 40 meter. Tengah. 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 Terima kasih.